Lawan keputusan dunia, Indonesia akan dukung Palestina sampai ke titik kemerdekaan, tapi dihadang FIFA. Sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa, saya pun sama juga merasakan hal itu kecewa dan sedih, tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Ini prinsip, prinsip negara kita, Indonesia yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian Two States Solution. Sahabat bagi media, ingat jangan sampai negara ini dicap menegara bodoh karena masalah yang sepele dianggap sebagai masalah serius dan bawa-bawa agama dalam masalah tersebut. Mari kita bahas sedikit tentang masalah Indonesia yang sudah dijatuhkan oleh FIFA yang mencoret nama Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 karena tidak mau Israel bermain di piala dunia tersebut. Kalau boleh terus terang, hal itu adalah kebodohan yang sangat fatal bagi kita karena mencocok logikakan politik dengan piala dunia. Memang, prinsip kita terhadap masalah Israel dan Palestina adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Tetapi, kali ini berbeda permasalahannya. Apalagi, ini adalah olahraga yang para ormas warna-warni nantikan di televisi. Akankah Jokowi melawan keputusan FIFA tersebut? Terus, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa Indonesia begitu naif dalam hal ini yang bersikeras tidak ingin Israel memainkan perannya di piala dunia U20 nanti? Simak video ini baik-baik agar kalian tidak salah paham. Sahabat bagi media, sudah kita ketahui Presiden Jokowi Dodo menegaskan posisi Indonesia tidak akan berubah membela kemerdekaan Palestina. Terkait polemik penolakan timnas Israel pada piala dunia U20 di Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan prinsip negara kita Indonesia yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution negara Israel dan negara Palestina merdeka. Dalam kesempatan itu, Indonesia telah melalui proses panjang dari bidding, seleksi, hingga tahap akhir untuk menjadi tuan rumah piala dunia U20. Jokowi juga menyampaikan pendangan yang sama dengan duta besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, bahwa FIFA punya aturan sendiri terkait kaitkut sertaan timnas Israel di piala dunia U20. Koordinator lapangan aksi 203 Hussein menilai piala dunia U20 bakal menguntungkan Indonesia dari aspek ekonomi. Para pendemo yang menolak kedatangan tim nasional atau timnas Israel ke Indonesia sebenarnya tidak menolak perhelatan kejuaraan sepak bola dunia itu. Sahabat bagi media, menurut Hussein, para pendemo memang menolak kedatangan timnas Israel bertandang ke tanah air, tapi bukan berarti tak menerima gelaran piala dunia U20. Meski begitu, dia merasa bersyukur piala dunia U20 batal digelar di Indonesia. Aksi ini di inisiasi FBI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF atau Alumni 212. Masa tutur Hussein menolak kehadiran timnas Israel karena negara itu masih menjajah Palestina, bahkan membunuh. Pemerintah Indonesia dinilai bakal menyakiti perasaan Palestina apabila menerima kedatangan timnas Israel. Sebab Palestina adalah salah satu negara Islam yang mengakui Indonesia di awal kemerdekaan. Tak hanya itu, gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan gubernur Bali Iwayan Koster juga memiliki sikap serupa. Presiden Jokowi Dodo akhirnya bersuara ikhwal polemik ini. Jokowi menjamin keikut sertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina yang akan selalu mendukung secara kokoh dan kuat. Meski begitu, FIFA tetap mencoret Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Kita sepatutnya teruslah meniru kebijakan pemimpin kita, yaitu Presiden Jokowi. Karena kalau kita berpikir secara sehat, memang benar adanya bahwa persoalan Israel ini benar-benar bukan karena politik. Beranggapanlah ini sebagai persaingan antar lelaki yang ingin mengalahkan secara adil di lapangan. Kalau memang kita benci Israel, kalahkan dan babat habis negara tersebut di lapangan. Jangan main embargo, tidak memperbolehkan Israel bermain. Semoga dengan pemikiran ini Indonesia bisa berubah. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurrah! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!